Hai saya juga suka telur ikan ikut itu telur ikan juga tuntuk memakai Bismillahirrahmanirrahim Nah kita taruh ya kita tusukin satu-satunya semua kita buka ini kan enggak dimakan cuma kadang buat tampilan dimasakkan itu ada diperlukan jadi ini boleh dibuang boleh dibiarkan seperti ini Hai mudah kebuka semua kita langsung biur air saja dengan air nah kalau yang agak susah kelihatan terang itu bisa kita gunakan pakai sikap yang buat gigi bisa yang buat seperti ini bisa jadi biar kotorannya bener-bener bersih Hai merilang ini nggak perlu dibuang karena kalau yang bertobor dia akan ngumpul di sini telurnya akan enak untuk dipikmati nah kalau mau lagi hai 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 Nah ini udah bersih semua ya Udah bersih Keprek Kita keprekin semua Kalau punya pisau yang gede Bisa juga pakai pisau Bisa juga pakai pisau yang gede Kalau diwleknya gampang Itu kita pancing pakai garam Jadi agak keset ya Nanti kira-kira Kamu disuai bumbu Oh iya ini pakai kencur juga ya Kencur ini opsional Kalau saya untuk Jangan lupa Nah untuk bumbu juga Bisa masih halus Atau sampai Bisa kasar Atau sampai Dia halusin Itu juga Nanti selera kita ya Senangnya seperti apa Untuk lausnya Buang kuas Cuma kita keprek aja Sampai Atau sampai Terima kasih. 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 nah ini proses biar perendaman dagingnya itu meresap sama tubuh itu bisa kita langsung mudah-mudahan mau mengendos juga satu cukup jadi gak perlu banyak-banyak karena ini nanti mau dibakar jadi gak perlu banyak air ini aromanya aromanya udah aduh bikin lapar kita tungguin sebentar nanti ya oke ya